Setelah pemerintah mencabut harga ecaran tertinggi minyak goreng, produsen kerupuk memilih berhenti produksi. Pengusaha mengaku akan merugi karena harga bahan baku kerupuk juga naik. Pengusaha kerupuk kebingungan saat pemerintah mencabut harga ecaran tertinggi minyak goreng. Dari harga Rp14.000 per liter, kini menjadi Rp23.000 sampai Rp24.000. Produsen kerupuk di Balang, Jawa Timur pun rencananya akan berhenti produksi. Apalagi dalam satu hari dibutuhkan 60 liter minyak goreng, sehingga biaya produksi semakin tinggi. Rencana produksi berhenti beroperasi dilakukan selama satu minggu. Jika harga masih tinggi, maka harga kerupuk akan dinaikkan Rp50.000 menjadi Rp250.000. Selain harga minyak, produsen kerupuk juga mulai kewalahan. Dengan naiknya harga bahan baku berupa tepung. Sebelumnya pengusaha sempat mengurangi ukuran dan hari kerja. Namun solusi itu sudah tidak bisa dilakukan karena kenaikan biaya produksi yang cukup signifikan. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwanciah, Ainews melaporkan.